Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Vivo Y12 jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa kunci layar kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini tanpa menghilangkan foto dan video yang ada pada album galeri jadi data yang bisa selamat hanya foto dan video saja sebelumnya kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi gratis jadi disini sudah kita siapkan dua file yang pertama adalah driver Mediatek untuk teman-teman yang belum pernah menginstall driver Mediatek pada Windows yang teman-teman gunakan silahkan di install dulu karena Vivo Y12 menggunakan chipset Mediatek maka kita wajib menginstall driver Mediatek silahkan ikuti saja langkah pada video ini kita tunggu sebentar sampai drivernya terinstall kalau sudah terinstall langsung bisa kita pilih finish kemudian untuk aplikasinya disini kita gunakan MTK GSM Sulteng versi 1.4.0 dan aplikasi ini gratis kita tidak perlu membeli aktifasi apapun jadi 100% gratis bisa kita gunakan langsung aja kita ekstrak filenya klik kanan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi langsung kita inputkan dulu passwordnya magelangflasher seperti ini huruf kecil semua tanpa sepasi lalu kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terextrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file MTK GSM Sulteng V140X-nya kita double klik sampai tampilan aplikasinya muncul walaupun aplikasi ini gratis tapi tetap ada kolom loginnya dan untuk kolom login ini bisa kita isi dengan username dan password untuk usernamenya bebas teman-teman gunakan username apapun misal disini aku menggunakan username magelangflasher tapi untuk passwordnya atau kata sandi ini wajib user huruf kecil semua lalu kita klik login saja dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka seperti ini selanjutnya kita pilih tipe handphone di sebelah kiri yaitu Vivo untuk serinya kita cari Vivo Y12 ini dia langsung kita klik saja kemudian di sebelah kanan akan muncul beberapa menu jika kita menggunakan menu faktori reset maka seluruh data akan terhapus tanpa terkecuali disini kita akan gunakan menu save format agar data yang berbentuk foto dan video tidak hilang jadi ingat ya untuk faktori reset semua data akan terhapus tanpa terkecuali untuk mengamankan foto dan video maka kita gunakan menu atau kita pilih menu save format saja langsung kita klik menu save format sampai muncul keterangan waiting for USB device selanjutnya sebelum kita menghubungkan ponsel ini ke komputer kita matikan dulu ponselnya tekan tombol power lalu kita pilih daya mati dan kita tunggu sampai ponsel ini mati untuk cara menghubungkannya ke komputer adalah seperti ini dalam posisi mati kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah tekan dan tahan kedua tombol sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh MTK GSM Sultang Toolnya kalau sudah terbaca bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume jika masih gagal kita ulangi lagi ya tampaknya ponsel belum terbaca oleh aplikasinya tekan dan tahan lagi kedua tombol volume volume atas volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data ini dia sudah terbaca kalau sudah terbaca bisa kita letakkan ponselnya ada keterangan USB device phone device protected unlock belum modenya connected jadi ponsel sudah terbaca oleh MTK GSM Sultang Toolnya tinggal kita tunggu sampai proses save format data berjalan dan selesai untuk durasinya tidak terlalu lama perhatikan save format dan all process is done jadi proses menghapus kunci layar pada ponsel Vivo Y12 ini sudah selesai sekarang kita lihat hasilnya kita kembali ke tampilan ponselnya terlebih dahulu sampai di sini bisa kita lepaskan kabel data dari ponsel ini kemudian tinggal kita nyalakan ponsel ini dengan menekan tombol power tekan dan tahan saja sampai ponselnya menyala kemudian tinggal kita tunggu sampai muncul tampilan clearing data pada layar ponsel ini dan ini dia tampilan clearing data do not use your phone kita tunggu sebentar sampai proses clearing datanya selesai selanjutnya ponsel akan otomatis restart dia akan mati kemudian menyala otomatis kemudian ponsel akan melakukan proses loading yang lumayan lama agar tidak kehabisan baterai saat proses loading maka kita bisa menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kembali dengan tujuan agar daya baterainya terjaga untuk dosi loadingnya ini kita membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 menit jadi kita tunggu dengan sabar mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa tapi biasanya metode ini aman ya dan hasilnya adalah seperti ini untuk kunci layar sudah hilang langsung masuk ke tampilan selama datang tinggal kita setup aja ponsel ini apakah bisa kita setup sampai ke tampilan menu atau tidak karena sebagian besar ponsel Android saat ini jika kita lakukan format data untuk menghapus kunci layarnya kemungkinan akan meminta verifikasi akun Google karena sebelumnya sudah terlogin akun Google pada ponsel ini disini kita lakukan setup ponselnya dengan menghubungkan ke jaringan internet kita bisa gunakan Wi-Fi ataupun data seluler disini kita gunakan Wi-Fi saja dan ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu tapi ada alternatif lain disini ada menu gunakan akun Google saya bisa kita pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman login akun Google bagi teman-teman yang masih ingat akun Googlenya bisa langsung login kan emailnya kata sandinya selanjutnya setup sampai ke tampilan menu jika kita lupa akun Googlenya bagaimana tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher kita akan gunakan aplikasi MTK GSM Sulteng Tool lagi untuk menghapus akun Google yang lupa ini jika tadi kita gunakan self-format data untuk menghapus kunci layarnya maka sekarang kita akan gunakan menu iris FRP untuk menghapus akun Google yang lupa langsung kita pilih saja menu iris FRP sampai muncul keterangan waiting for USB device dan seperti tadi ya kita matikan ponselnya bisa kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati kita tunggu sampai ponselnya betul-betul mati selanjutnya kita hubungkan ponsel ini sambil menekan kedua tombol volume volume atas, volume bawah kita tekan kedua tombol volume secara bersamaan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu dan ini dia ponsel sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool kita letakkan ponselnya sudah muncul keterangan connected tinggal kita tunggu sampai proses iris FRP atau menghapus akun Google atau bypass FRP akun Google pada Vivo U12 ini berjalan dan selesai untuk durasinya kurang lebih sama pada saat tadi kita melakukan format data untuk menghapus kunci layarnya dan ini dia prosesnya sudah selesai dengan keterangan IS FRP done all process is done tinggal kita lihat hasilnya saja kita kembali dulu ke tampilan ponsel ini langsung saja sebelum kita nyalakan ponselnya bisa kita lepaskan dulu kabel data kemudian untuk menyalakan ponsel ini seperti biasa kita tekan dan tahan tombol power dan kita tunggu sampai ponselnya menyala disini ada logo Vivo ya kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai untuk durasi loading kali ini tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 1 menitan saja tapi untuk menjaga kondisi baterai silahkan tetap menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan ini dia kita lepaskan lagi saja kabel datanya tampaknya baterai sudah cukup tinggal kita setup sekarang ponsel sampai ke tampilan menu untuk setupnya kali ini boleh tetap menghubungkan ke wifi atau biar cepat silahkan teman-teman putuskan dulu jaringan internetnya baik itu wifi ataupun data seluler tapi disini kita akan lihat perbedaannya dengan menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet via wifi jika tadi kita diminta untuk verifikasi kunci layar dan akun google maka sekarang tidak lagi muncul halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun google nya sekarang kita fokuskan dulu untuk melakukan setup pada ponsel ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja untuk mempercepat proses setupnya termasuk saran aplikasi kita pilih gunakan sekarang dan ponsel langsung masuk ke tampilan menu kunci layar sudah berhasil kita hapus akun google sudah berhasil kita bypass kita cek di menu pengaturan kemudian kita lihat di bagian tentang ponsel jadi ini adalah vivo Y12 atau vivo 1904 dengan kasus lupa kunci layar dan akun google sudah berhasil kita perbaiki untuk foto pada album galeri semuanya utuh ya tidak ada yang hilang tidak ada yang terhapus dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai sampai jumpa pada video berikutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih